Masih kembali menyimak berita daerah pemirsa Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM mengadakan acara pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM khususnya toko kelontong dan binimarket non-jejaring Acara yang berlangsung pada 17 Oktober di ruang Buketan Sedda Kota Pekalongan ini dihadiri oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Pekalongan, Haji Salahudin serta puluhan pelaku usaha lokal Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM mengadakan acara pembinaan dan pendampingan bagi UMKM khususnya toko kelontong dan binimarket non-jejaring pada 17 Oktober di ruang Buketan Sedda Kota Pekalongan Acara ini dihadiri langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Pekalongan, Haji Salahudin serta puluhan para pelaku usaha lokal Dalam sabutannya, Haji Salahudin menekankan pentingnya toko kelontong dan binimarket non-jejaring dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat Saat ini, jumlah binimarket semakin banyak Oleh karena itu, Salahudin meminta para pelaku UMKM perlu berinovasi agar toko kelontong dapat bersaing dengan baik Salah satu kunci keberhasilan adalah kemampuan dalam memasarkan sembako dengan strategi yang tepat Salahudin juga menyampaikan pentingnya Keberadaan toko kelontong dan minimarket non-jejaring sebagai bagian integral dari perekonomian lokal Ia menekankan toko kelontong dan minimarket lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen akan memfasilitasi dan mendukung pengembangan UMKM agar mampu bersaing terutama dalam hal pemasaran sembako Kita ingin sedikit memberi dorongan kepada mereka untuk menjadi pelaku usaha yang bisa dipercaya semua kalangan di masyarakat Mereka percaya sebuah toko atau pedagangnya Maka dia akan merasa nyaman beli ke situ Misalnya terkait dengan produk makanan Dia yakin tidak ada sejajah yang berbahaya Pengawet, warna buatan dan sebagainya Kemudian jika ada di sisi timbangan, takaran dan sebagainya Sehingga itu menjadi salah satu kunci toko atau kios Itu punya banyak pelanggan karena pelanggannya itu merasa nyaman Karena percaya kepada pedagang dari sisi ukuran, gandungan dan sebagainya Mereka akan kembali lagi ketika barang-barang yang mereka beli Itu memang kemudian tidak ada sesuatu yang membahayakan mereka Dan kita berterima kasih Tindakop dan Badi dari Narasumber Dan ada Samporna Retail Community yang sudah membina anggotanya Sekian banyak dan saya kira cara melawan toko yang berjaring adalah Masyarakat kita UMKM yang cerita-cerita Kemudian bersatu bersama-sama untuk saling menguatkan potensi mereka Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Kota Pekalongan Supriyono mengatakan bahwa kegiatan ini Bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang teknik pemasaran yang efektif Sehingga produk sembako dari toko klontong dapat menarik perhatian masyarakat Nantinya ada beberapa narasumber yang akan memberikan berbagai tips dan materi Mengenai penggunaan media sosial dan promosi lokal Yang dapat membantu meningkatkan daya saing produk Dengan memanfaatkan platform digital Toko klontong bisa menjangkau lebih banyak pelanggan Kita harus mampu menunjukkan keunggulan produk lokal Yang berkualitas dan harga yang bersaing Hari ini kita berkita sama dengan PT. HM Sampurna DPC Pekalongan Itu yang membina SFC Sampurna Retail Community Kita undang 30 pemilik toko klontong tradisional Sebetulnya SFC ini ada 400 di Kota Pekalongan Cuma karena ini sebagai kegiatan awal kami Supaya nanti akan berlanjut lagi Karena kita tahu bahwa ada tekanan pasar Bagi para toko klontong ini Dengan semakin banyaknya toko modern bersejaring Karena itu aturan yang sudah diperbolehkan Maka kita sih tidak bisa menolak Karena itu adalah kebijakan lokal pusat Tapi kita tadi sepertinya sampaikan oleh Pak BND Wadukota Kita harus kompak saling menguatkan Nah disini nanti akan dibina masalah manajemennya Termasuk manajemen keuangan Sediaan stok Dan bagaimana membina jarinya Jadi ini satu Pak Guiuban membawai 27 bulan Jadi sekarang kita ada 20 Pak Guiuban Jadi ini pengawasan seperti apa sih Pak? Untuk pengawasan kayak mungkin masa berlakunya Atau pada luarsanya di toko-toko klontong Ada pengawasan sendiri gak Pak? Ya kalau pemerintah Kota Pakalengar melalui Dindakop Itu setiap tahun sudah melaksanakan Secara besar-besarannya Menguatkan pihak-pihak aparat subkom itu dua kali Yaitu menjelang Pidul Fitri Dan menjelang Tahun Baru Natal Itu dari mulai hulu ke hilir Dari mulai gudang Dari mulai sampai ke hilir di toko-toko Yaitu semuanya kita berhasil Termasuk harga-harga Bahan-bahan yang kemarin Terus persediaan stok dan sebagainya Tapi kalau hampir setiap minggu kita ke pasar-pasar Di samping memantau harga juga memantau persediaan stok Dan bahan-bahan yang kemarin Acara diakhiri dengan sesi diskusi Juga menjadi bagian penting dalam acara ini Dimana para peserta dapat bertukar pengalaman dan tantangan Yang dihadapi dalam menjalankan usaha mereka Diharapkan melalui kolaborasi dan dukungan dari pemerintah Para pelaku UMKM dapat menemukan solusi yang tepat Untuk meningkatkan penjualan Dengan adanya acara ini diharapkan Agar pembinaan dan pendampingan ini Dapat berlanjut Sehingga toko kelontong dan minimarket non-jijaring Di kota Pekalongan semakin berkembang Dan mampu bersaing dengan minimarket besar Robani, Batik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!